Intro Assalamualaikum Wr. Wb kita coba telusuri salah satu makbaroh pesepuh para wali disini yaitu Asmorgandi Asmorgandi nama aslinya adalah Sheikh Maulana Iqbrahim As-Samarkand Nah Asmorgandi ini merupakan salah satu ulama penyebar Islam pada masa generasi awal yang berasal dari Samarkand di wilayah Asia Tengah beliau datang kesini atau Maulana Malik Ibrahim ini diperkirakan pada abad ke-14 Masehi pada saat itu juga bersamaan dengan ulama-ulama awal lainnya sebelum wali Songo yaitu Sheikh Jumadil Kubra Sheikh Muhammad Al-Mauribi termasuk juga Sheikh Malik Israel serta Sheikh Syubakir menurut keterangan pada silsila susunan Sayyid Muhammad Al-Hidrus yang dipajang di dekat sini bahwa Ibrahim As-Samarkandi ini adalah putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau Sayyid Jumadil Kubra Luluhur Wali Songo bin Ahmad Jalaluddin yang nasabnya sampai ke atas ke Nabi Muhammad SAW dia menjadi penyebar Islam di daerah Tuban dan sekitarnya bersama dengan adiknya yaitu Sayyid Abdullah As-Sya'i atau disebut Sunan Bejaku sebelum pulau atau sebelum ke pulau Jawa Maulana Ibrahim As-Muragendi ini disebut pernah bermukim di Champa selama 13 tahun ia kemudian menikahi putri raja yang memberinya dua putra yaitu Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri nah kedua anaknya ini yang telah menjadi atau mengikuti jejak ayahandanya menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dan menjadi bagian dari Walusongo nah disini tidak pernah sebuti dari para berziarah khususnya setiap malam Jumat acara peringatan haulnya sendiri biasa dilaksanakan setiap tahun pada bulan syawal demikian kita masih akan lanjutkan untuk melihat jejak-jejak para Walusongo di pulau Jawa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati